Jumpa lagi dalam seputar Mas Barling Cakap kali ini. Pemirsa BPBD Sekda dan PMI Banyumas serta relawan memberikan penghormatan terakhir kepada rekan Pusdalops BPBD Banyumas sekaligus relawan PMI Banyumas yang meninggal dunia akibat COVID-19 di halaman Gorsatria Purokerto Kabupaten Banyumas. BPBD Sekda dan PMI Banyumas serta relawan memberikan penghormatan terakhir kepada rekan Pusdalops BPBD Banyumas sekaligus relawan PMI Banyumas yang meninggal dunia akibat COVID-19 di halaman Gorsatria Purokerto. Suasana haru tampak di halaman Gorsatria saat mobil ambulan membawa petis jenazah almarhum Ari Junianto tiba sebelum dimakamkan di tempat asalnya di Kabupaten Banjarnegara. BPBD Sekda dan PMI Banyumas sejumlah relawan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Ari Junianto sempat dirawat di rumah sakit Tantara Wijeku Sumaburokerto tetapi kondisi kesehatannya terus menurun. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Menjadi relawan kemanusiaan itu sudah 8 tahun di BPBD. Dan semenjak ada COVID-19, beliau yang pertama ikut menangani pemakaman COVID-19. Itu-saya tercampur perintah dan masyarakat merasa kehilangan. Dan kita doakan suara almarhum Mas Ari Junianto Hussu Khotimah yang pun di dosanya oleh Allah di telapangan kuburnya ditimah amal pengabdiannya termasuk amal ibadahnya dalam langkah kemanusiaan ini. Tantaran PPKM darurat itu satu mobil, tanggal 7, tanggal 8 masih konsep steker yang sekarang dipasang di samatan-samatan. Dari Prokerto, Marotobai Mas TV melaporkan.